Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Diantara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas flying wyvern dengan kulit hangat Dan lapisan lemak yang tebal Membantunya bertahan hidup di krim dingin Meluncur dengan cepat di atas es agar dapat menyelinap kemangsanya Giginox Giginox Nama Jepangnya adalah Giginebura Giginox memiliki julukan sebagai Doku Kai Ryu Yang berarti Creeping Venom Wyvern Atau wyvern racun yang merayap Giginox adalah monster yang mirip seperti Keizu Karena mereka adalah wyvern yang buta dan tinggal di area Goa Namun Giginox tidak merasakan mangsanya melalui penciuman Sebaliknya dia memiliki organ khusus yang dapat mendeteksi panas tubuh dari mangsanya Giginox terlihat lebar dan pipih Tidak seperti Keizu yang besar dan memiliki cadangan lemak yang besar Selain itu Giginox tidak memiliki kulit yang sangat lembab Giginox adalah monster yang jauh lebih lincah dari Keizu Mampu berputar tanpa kesulitan Dan jauh lebih cepat Giginox termasuk dalam order Saurisia Suborder Wyvern Feed Infraorder Strange Wyvern Dari Super Family Venom Wyvern Dan Family Nox Sampai saat ini Giginox hanya tercatat hidup di satu habitat dingin berbentuk Goa Goa Yaitu area Tundra Monster yang menyerupai Keizu ini memiliki tubuh dengan bentuk tipis dan lebar Yaitu panjang tubuhnya mencapai 1092 cm Dengan tinggi tubuh mencapai 397,2 cm Dan ukuran jangkauan kakinya mencapai 148,8 cm Giginox adalah monster yang pertama kali muncul di Monster Hunter 3 Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Portable Turb Monster Hunter 3 Ultimate Dan Monster Hunter Explore Kerabat dekat dari Keizu Giginox adalah Flying Wyvern penghuni Goa Aneh Yang dapat ditemukan di wilayah Tundra Meskipun Giginox memiliki beberapa kesamaan dengan Keizu Kedua spesies ini sebenarnya sangat berbeda dari satu sama lainnya Sementara Keizu adalah jenis Monster Bipedal Giginox adalah jenis Monster Quadruple Seperti halnya Tigrex Lalu dibandingkan dengan Keizu Giginox adalah monster yang cukup lincah Dan dapat bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan Bahkan jika dia berada di dinding dan langit-langit Giginox juga mampu menempel pada permukaan dengan batuan rambut-rambut kecil khusus Yang mirip dengan yang ditemukan pada jari-jari tokek Yang ditemukan di bagian bawah perutnya Daripada mencium mangsa seperti Keizu Giginox dapat menggunakan organ pengindaraan panas Untuk mendeteksi tubuh dari mangsanya Ini dikarenakan dia dan anak-anakannya menghuni goa-goa yang dingin Mereka mudah sekali tertarik pada sumber panas Terkhusus pada obor yang menyala yang selalu digunakan oleh para hunter Sementara Keizu dapat menghasilkan listrik Giginox mampu memutahkan racun Di bagian kepala, dada, dan ekor Giginox Terdapat sejenis kelenjar bercahaya yang digunakannya untuk melepaskan racun mematikan dari tubuhnya Ini dikeluarkan melalui bagian-bagian tersebut untuk menaklukkan mangsanya Kelenjar racun ini saling terhubung secara internal Dan terus-menerus menghasilkan racun bagi Giginox Dan darah Flying Wyvern ini sendiri pun dapat digunakan untuk menghasilkan racun yang sama Meskipun Giginox menggunakan racun untuk menyerang mangsa Dia terutama menggunakannya untuk membantunya mencerna makanan Ketika Giginox menangkap dan membunuh mangsa Dia tidak langsung melahap mangsanya Tetapi dia akan menggunakan racun untuk melarutkan mayat tersebut sebelum membawanya kembali ke sarangnya Iklim yang ada di area Tundra membuat predator kesulitan menemukan makanan Sehingga Giginox akan mengawetkan mayat mangsanya yang beracun untuk dikonsumsi nantinya Lingkungan Tundra merupakan tempat pembeku alami bagi Giginox Jadi mayat yang dibawanya kembali ke sarangnya pada akhirnya akan tetap membeku Ketika dalam kondisi lapar Giginox akan menelan seluruh bangkai Dan menggunakan giginya yang pendek Seperti kikir untuk dapat menggerus mangsa di dalam mulutnya Dalam beberapa kasus Giginox bahkan akan mencoba melahap hunter yang tidak waspada Lalu Giginox juga akan meninggalkan bangkai-bangkai ini di tempat terbuka di wilayahnya Sebagai umpan bagi para pemulung yang putus asa Sementara dia akan tetap menunggu di tempat yang gelap Giginox bukanlah monster yang sangat aktif Dia sering sekali menghabiskan sebagian besar harinya dengan tidur di goa-goa yang dihuninya Lalu dibandingkan dengan kebanyakan monster di lingkungannya Aktivitas harian Giginox cukup singkat Karena sifatnya yang lamban Butuh beberapa saat bagi monster ini untuk menjadi aktif Inilah yang menjadi penyebab Giginox menjadi sasaran yang empuk bagi beberapa monster yang berukuran lebih besar Untuk membantu menjaga kehangatan dan mempertahankan suhu tubuhnya Giginox terus-menerus mengeluarkan lendir dari kulitnya seperti kezu Meskipun tanpa sumber panas eksternal seperti matahari Giginox tetap membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi aktif Cahaya dari kelenjar racun Giginox yang terbuka Berfungsi sebagai peringatan bagi predator Bahwa dia adalah jenis monster yang beracun Dan ekornya terlihat hampir identik dengan kepalanya Dia dapat menggunakan ekornya untuk mengelabui penyerangnya Dan bahkan dapat menggigit dengan ekornya Jika cahaya beracun dari kelenjarnya gagal menakuti ancaman Tubuh Giginox akan mulai menjadi gelap saat dia dalam kondisi marah Karena produksi racun yang mulai meningkat di dalam tubuhnya Kulit Giginox akan berubah menjadi hitam Untuk semakin mengintibinasi musuhnya Dan dalam kondisi ini dia akan mulai menggunakan racun yang lebih kuat Biasanya kepala Giginox sangat lemah terhadap serangan Sementara ekornya cukup kuat menerima serangan Tetapi hal ini akan berubah saat dia dalam kondisi marah Saat marah kepala Giginox menjadi lebih kuat Sementara ekornya akan menjadi lemah terhadap serangan Seperti Kezu Giginox adalah monster hemaphrodit dan partenogenetic Giginox mampu meletakkan kantung telur berbusa di berbagai tempat di lingkungannya yang dingin Dan Giginox akan mulai keluar dari kantung telur tersebut dengan cukup cepat Seekor Giginox dapat memiliki ratusan bayi pada satu waktu Beberapa individu bahkan terlihat meletakkan kantung telur di bagian punggungnya Giginox lebih suka tinggal di area tundra dan tidak akan pergi ke lingkungan lain Karena kulitnya yang tertutup lendir Gulit Giginox sangat rentan terhadap panas yang ekstrim dan hujan Hal ini dapat mempengaruhi lendir di tubuhnya secara negatif Di lingkungan yang lebih panas Lendir dapat dengan mudah mengering Sedangkan di lingkungan yang hujan Lendir akan dapat tercuci dari tubuhnya Kemudian mesikipun sebagai monster dewasa Jangkauan Giginox cukup terbatas Namun hal yang sama diketahui tidak berlaku untuk bentuknya yang lebih mudah Yaitu gigi Gigi terlihat di berbagai habitat Termasuk tempat-tempat yang dihindari oleh Giginox sekalipun Beberapa peneliti bahkan berpikir ada kemungkinan Bahwa beberapa gigi dapat tumbuh menjadi spesies Giginox lain Jika mereka mulai tumbuh dan hidup di lingkungan yang berbeda cukup lama Terkadang jika Giginox bereproduksi terlalu sering Terdapat kasus di mana wabah gigi mulai muncul di area tundra Varian dan subspecies Baleful Giginox Nama Jepangnya adalah Gigi Nebura Ashu Baleful Giginox memiliki julukan sebagai Denkai Ryu Yang berarti Electric Tripping Wyvern Atau wyvern listrik yang merangkat Baleful Giginox adalah subspecies listrik dari Giginox Monster ini memiliki banyak sekali adaptasi yang sama dengan Giginox Tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya Meskipun Baleful Giginox disebut sebagai subspecies Sebenarnya dia adalah spesies yang sama dengan Giginox Dimana Keizu dan Giginox adalah kerabat dekat satu sama lain Dan keduanya memiliki nenek moyang yang sama Baleful Giginox tampaknya merupakan hasil dari mutasi acak saat dia lahir Alih-alih menghasilkan dan menggunakan racun seperti Giginox Baleful Giginox menghasilkan dan menggunakan listrik seperti Keizu Gelenjar di bagian kepala, dada, dan ekor Mampu menghasilkan listrik yang digunakannya untuk melawan mangsa Ini memungkinkannya untuk membuat mangsanya pingsan dan melumpuhkan korban dengan berbagai cara Sementara Giginox pada umumnya diketahui sering sekali bertelur Baleful Giginox belum pernah terlihat meninggalkan sejenis kantung telur sekalipun Tampaknya dia merupakan jenis yang mandul Meskipun masih belum diketahui apakah ini benar-benar terjadi atau tidak Baleful Giginox juga tampaknya lebih sering keluar dari area Goa Daripada jenis Giginox pada umumnya Dalam kondisi marah Kulit kuning Baleful Giginox akan berubah menjadi merah Karena aliran listrik yang sangat besar berada di sekujur tubuhnya Dalam kondisi ini penampilan Baleful Giginox cukup menyerupai Red Keizu Virulent Giginox Nama Jepangnya adalah Gigi Nebura Gigi Dokusyu Virulent Giginox memiliki julukan sebagai Kyokai Ryu Yang berarti Misfortune Graving Wyvern Atau Wyvern yang mengintai dan membawa malapetaka Virulent Giginox adalah jenis Flying Wyvern dan spesies khusus dari Giginox Yang diperkenalkan pertama kali di Monster Hunter Explore Yoga Giginox Nama Jepangnya adalah Giginebura Yogashu Yoga Giginox memiliki julukan sebagai Yogashu Yang berarti Yoga Spesies Atau Spesies Yoga Yoga Giginox adalah varian Giginox yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Explore Perubahan Icon Berikut adalah beberapa perubahan ikon yang terjadi untuk Giginox Dari awal kemunculannya hingga terakhir kali muncul dalam game Fakta Unik Nama Giginox merupakan gabungan dari kata Gigi Yaitu kata dalam bahasa Indonesia untuk Gigi Dan Nox yang berarti kegelapan atau malam dalam bahasa Latin Diperkirakan bagian Nox dari nama tersebut juga merupakan kependekan dari kata Noxius Sementara itu nama Jepangnya menggabungkan kata bahasa Indonesia dengan Nebula Dimana dalam bahasa Latin artinya adalah kabut Persis seperti gas beracun yang disemburkan oleh Giginox Terakhir Giginox terpilih sebagai tempat ke-94 dalam pilihan Hunter untuk Monster Teratas Selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton